Oke people with the spirit of learning pada video ini kita akan membahas tentang yang paling utama adalah ini ya, variable ya nah, pertama disini saya memiliki 2 indeks sorry, 2 dokumen 1 indeks HTML dan 1 javascript ya, ini tempat dimana kita akan berlatih tentang ECMAScript 6 nantinya dan ini adalah sebuah file markup yang akan kita jalankan kepada browser nanti jadi disini saya menggunakan vs code langsung seperti ini aja disini kita beri nama es6 lalu build3 tangga oke nah seperti ini ya oke, setelah itu kita akan menggabungkan atau menghubungkan folder javascript ini dengan dokumen HTML kita jadi setelah sorry, sebelum tutup body disini kita tulis script ya nah seperti ini lalu akan kita sambungkan kepada main.js oke untuk memastikan apakah ini sudah terhubung kita pergi ke main.js kita tulis console.log terhubung oke seperti ini ya setelah itu kita klik kanan kita buka kita menggunakan live server jika kamu tidak memiliki live server kamu bisa menuju kepada menu plug-in di sebelah sini sorry lalu kalian bisa cari live server oke nah disini saya sudah menginstall jadi bisa di install aja langsung ya setelah itu jika kalian klik kanan kalian bisa open with live server maka ini akan membuka suatu browser dengan menggunakan server localhost kalian jadi keutamaan menggunakan live server ini adalah hot reload jadi ketika kita tulis disini paragraph es6 is easy kita simpan lalu ini tanpa kita refresh dia langsung berubah ya oke jika disini kita tulis lagi ya mari belajar es6 kita simpan disini maka akan berubah menjadi dokumen yang baru dan yang kedua saya menggunakan plug-in untuk js css html formatter jadi nanti ketika kita simpan itu codingannya lebih rapi lagi dan juga cantik sehingga tidak akan berantakan contohnya seperti ini disini saya memiliki satu p atau paragraph ya jadi saya coba seperti ini lalu saya simpan dia akan otomatis rapi seperti ini ya jadi ini sangat penting sekali karena biasanya ketika kita membuat div ya disini kita buat div lalu kita simpan dan begitu juga ini kita paste disini nah dia akan otomatis jadi p ini sebenarnya anak dari div sehingga nantinya ketika kita sudah memiliki banyak div disini itu tidak akan bingung ya jadi akan lebih rapi lagi itu guna dari js css html nah kalian jangan sampai salah install yang ini ya bagian dari loan nevi oke mungkin itu cukup itu dulu aja tapi sebenarnya ada satu cuman yang belum kalian terlalu butuhkan ya yaitu adalah s7 nanti kita akan belajar juga s7 mungkin di kelas yang beda ya untuk sekarang kita fokus kepada ecma script 6 terlebih dahulu oke terima kasih terima kasih